Istana Pulau S, Jilip 21 tiba-tiba terdengar suara melengking seperti suling dengan lagu yang amat aneh, makin lama makin keras. Tak lama kemudian terdengar jerit ketakutan di susul robohnya beberapa orang anggota perampok. Ular. Ular. Dua orang kepala rampok itu membelalakan matu dan terkejut bukan main ketika melihat puluhan ekor ular berbisa telah berada di situ dan dengan ganas menyerang anak buah mereka. Ketika mereka memandang, tak jauh dari situ berdiri seorang pemuda tampan yang dengan tenangnya meniup sebatang suling yang bentuknya aneh. Mengertilah mereka bahwa laki-laki muda itulah yang menggerakkan ular-ular itu dengan suara sulingnya. Sambil berseru marah keduanya meloncat ke arah laki-laki itu dengan cambuk dan golok di tangan. Tar. Tar dua batang cambuk menghantam kepala laki-laki itu, namun dengan tenang laki-laki itu mengulur tangan kiri, menangkap kedua ujung cambuk dan sekali rembut kedua batang cambuk itu putus tengahnya. Dua orang kepala rambok makin marah. Golok mereka membacok, namun pemuda itu hanya menggeser kaki dan dua batang golok itu leput, lalu tiba-tiba tampak sinar berkelebat dua kali dan robohlah dua orang kepala rambok dengan dada terbuka mengucurkan darah. Pemuda itu melakukan semua itu dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan tetap memegang suling yang ditiup. Kini dengan tenangnya ia menyimpan kembali pedang yang tadi ia pergunakan membunuh dua orang kepala rampok itu. Liang Bi dan Cui Leng melihat bahwa peniup suling itu bukan lain adalah si pemuda tampan yang telah mengaku sahabat mereka. Cui Leng berseru girang, akan tetapi Liang Bi mengerutkan alisnya. Betapapun juga, kedua orang darah perkasa ini mengamuk lebih hebat sehingga dalam waktu sebentar saja robohlah semua gerombolan perampok, tidak ada seorang pun yang dapat lolos. Sebagian roboh oleh pedang kedua pendekar wanita ini, sebagian lagi oleh ular-ular yang mengamuk. Pemuda yang bukan lain adalah sumah hoat itu, menghentikan lagu sulingnya dan meniup suling dengan suara meninggi dan pendek-pendek. Ular-ular itu merayap pergi seolah-olah diusir oleh bunyi pendek-pendek ini dan sebentar saja tidak tampak seekor pun ular di situ. Ada pun Liang Bi dan Cui Leng cepat-cepat menjauhkan diri ke tempat yang bersih, duduk bersilah dan mengerahkan sinkang untuk melawan racun yang menjalar ke tubuh mereka melalui luka di tubuh yang terkena senjata rahasia. Syukur bahwa jiwi selamat. Memang perampok-perampok di sini amat berbahaya, terdengar sumah hoat berkata. Liang Bi dan Cui Leng membuka mata, yang pertama memandang dengan alis berkerut, yang kedua dengan macu berseri. Kalau tidak cepat engkau datang bersama barisan ularmu yang hebat, tentu kami telah tewas. Sobat baik kata Cui Leng tersenyum lalu menggigip bibir menahan rasa sakit. Liang Bi makin tak senang, akan tetapi ia pun cepat berkata, terima kasih atas pertolongan Kong Cu. Sumah hoat tentu saja melihat perbedaan sambutan ini dan ia tersenyum, senyum yang khas dipelajarinya untuk menundukkan hati wanita-wanita muda. Ia melihat sinar kagum dan gembira di matu Cui Leng, akan tetapi Liang Bi tetap memandang dingin. Perampok-perampok ini mempunyai sarang di dalam hutan, tak jauh dari sini. Marilah jiwi beristirahat di sana. Cui Leng sudah hendak menjawab, akan tetapi Liang Bi mendahulunya, terima kasih, tidak usahlah. Kami akan beristirahat di sini dan menyembuhkan luka. Ayo, jiwi terluka. Aduh celaka, itu adalah ang tok siam, jarum racun merah. Berbahaya sekali tiba-tiba sumah hoat berseru. Liang Bi menjawab dingin, tidak mengapa, Kong Cu. Kami sanggup mengobatinya dengan sinkang. Wah, mana bisa? Sedikit-sedikit aku mengerti tentang pengobatan. Racun ang tok siam amat lihai. Biarpun dapat dilawan dengan sinkang dan tidak sampai merampas nyawa, namun akibatnya akan membuat muka menjadi bopeng dengan totol merah yang tidak dapat diobati lagi. Coba jiwi rasakan, benar tidak? Bukankah di tempat yang terkenal luka itu terasa gatal-gatal dan di sekitar kelilingnya kaku dan rasa panas menjalar naik perlahan dari situ dan pertama-tama rasa panas itu menjalar naik? Bagi orang yang tidak mempunyai sinkang, tentu akan tewas dalam waktu 12 jam. Jiwi yang memiliki sinkang tinggi akan dapat menyelamatkan nyawa, akan tetapi hawa panas yang naik ke atas itu akan keluar dari lubang-lubang kulit muka dan menimbulkan totol-totol merah. Marilah ikut bersamaku ke sarang perampok, dan aku akan mengobati jiwi. Suci, cuwileng memandang sucinya dengan wajah membayangkan kengerian mendengar betapa racun jarum bronce merah itu akan membuat wajahnya yang cantik menjadi bopeng dengan totol-totol merah. Akan tetapi, dengan sikap dingin liang di menggeleng kepala dan berkata kepada sumahhoat, Terima kasih atas kebaikanmu, Kongcu. Akan tetapi kami akan beristirahat di sini saja dan mengobati sendiri luka-luka kami. Sumahhoat menarik napas panjang, menggerakkan kedua pundak dan berkata, Agaknya jiwi lihiap merasa curiga kepadaku dan menerima salah maksud naikku. Maafkan kalau aku telah berlaku lancang dengan melakukan pembayaran dan membelikan kuda yang tidak ada artinya dan yang kemaksudkan hanya untuk bersahabat itu. Tentu saja aku tidak dapat memaksa, akan tetapi, aku akan menanti di dalam hutan, di bekas rumah perampok kalau-kalau jiwi lihiap berubah pikiran dan sukaku obati agar racun itu tidak mengakibatkan cacat pada muka jiwi. Selamat berpisah, ia lalu membalikan tubuh dan meninggalkan kedua orang gadis itu. Sebentar saja ia sudah lenyap karena cuaca mulai gelap, bayangannya menyelingap ke dalam hutan tak jauh di depan. Suci, engkau sungguh keterlaluan. Orang berniat baik akan tetapi engkau selalu menolak. Bagaimana kalau muka kita menjadi bopeng cuileng segera menegur kakak seperguruannya setelah bayangan pemuda itu lenyap? Liang Bi menoleh ke arah adiknya. Cuileng Sumoy, apa artinya muka bopeng bagi seorang gagah? Kalau hanya bopeng mukanya, tidak mengapa, asal jangan bopeng dan cacat hatinya. Aku masih tidak percaya kepada orang itu. Sinar matanya mengandung kepalsuan. Suci, aku. Cukup, Sumoy. Mengapa sejak bertemu dengan laki-laki itu engkau selalu membantah kata-kataku? Kita mesti cepat bersemedi menghimpun hawa murni dan menggunakan sinkang untuk melawan racun. Setelah berkata demikian, Liang Bi sudah melanjutkan semedinya dan memejamkan kedua mata. Sebentar saja dia sudah tenggelam ke alam semedi, napasnya panjang-panjang teratur seperti napas orang tidur nyenyak. Cuileng berusaha untuk meniru sucinya, namun ia selalu gelisah dan tak dapat tenang. Sukar baginya untuk mengumpulkan panca indera memusatkan kemauan dan segala perasaan untuk menghimpun hawa murni. Bayangan wajah tampan Sumahoat selalu tampak, terutama sekali ucapannya tentang cacat bopeng yang mengancam mukanya dan penawaran pemuda itu untuk mengobatinya sehingga dia akan terbebas dari ancaman mengerikan itu selalu ternyanyang di telinganya. Sejam kemudian, setelah merasa yakin bahwa sucinya telah pulas dalam semedi, Cuileng tak dapat menahan diri dari ancaman bahaya bopeng. Maka diam-diam ia meninggalkan sucinya memasuki hutan dengan maksud menjelang pagi. Sebelum sucinya sadar kembali dari semedi, dia akan kembali ke situ sehingga kepergiannya tidak diketahui sucinya. Mudah saja bagi Cuileng untuk mendapatkan rumah bekas tempat tinggal kepala rampok itu karena rumah itu cukup megah di tengah hutan dan tampak cahaya penerangan dari rumah itu. Dengan jantung berdebar dia meloncat ke depan pintu yang segera terbuka dan muncullah pemuda itu sambil tersenyum amat tampannya. Ah, selamat malam, Nona. Syukur bahwa Lih Yap suka datang. Berhadapan dengan pemuda itu, tiba-tiba Cuileng merasa kikuk dan malu-malu. Aku, aku hendak minta obat, aku tidak mau menjadi bopeng. Tentu saja. Sayang, sekali kalau Lih Yap sampai menjadi bopeng. Eh, mana sucimu, mengapa tidak datang? Dia, dia tidak mau, dia, sedang siulian, ku tinggalkan di sana. Harapkah suka menolongku dan aku akan berterima kasih sekali, kemudian aku akan segera kembali agar dia tidak tahu bahwa aku melanggar perintahnya. Dia galak sekali. Masuklah Lih Yap. Aku akan mengobatimu, jangan khawatir. Rumah ini kosong, beberapa orang sisa perampok telah kusir pergi. Cuileng memasuki rumah itu yang ternyata cukup bersih dengan perabot rumah lengkap. Dia dipersilakan duduk di atas bangku dan sumah hoat berkata, Lih Yap, orang yang terkena jarum mang tok siam harus cepat diberi obat dan jarum itu dicabut keluar, kemudian lukanya harus disedot agar racun yang mengeram di bawah kulit dapat dibersihkan. Engkau terluka di manakah? Wajah Cuileng mendadak menjadi merah sekali. Bi, sedot. Akan tetapi aku, aku terluka di sini. Dia menudin ke arah dada kanan, sedikit di bawah pundak, kemudian menyambung cepat. Biarlah ku cabut dan ku sedot sendiri lukanya, baru kau obati. Sumah hoat memandang ke arah dada itu dan tersenyum. Lih Yap, mana mungkin engkau menyedot luka di tempat itu? Mulutmu tidak akan dapat mencapainya dan, ah, sungguh aku orang yang tidak beruntung, selalu dicurigai. Agaknya Lih Yap juga masih tidak percaya kepadaku. Dalam keadaan seperti ini, perlukah menggunakan rasa sungkan-sungkan lagi? Ingat bahwa aku hanya mengobati, tidak mempunyai niat buruk yang lain. Terserah kepada Lih Yap, kalau tidak mau, aku pun tentu saja tidak berani memaksa. Pemuda itu membalikkan tubuh, membelakangi Cuileng dan menambah kayu di tempat perapian sehingga tempat itu menjadi makin terang dan hawanya menjadi hangat. Memang dia sengaja memberi kesempatan kepada Cuileng untuk mengambil keputusan. Ia mendengar gadis itu menghela nafas panjang berulang-ulang, kemudian terdengar suaranya lirih agak gemetar, baiklah. Kongcu, biar engkau yang menyedot dan mengobatinya. Apa boleh buat, aku tidak sudi menjadi bopeng. Sumah hoat tersenyum, senyum penuh kemenangan, akan tetapi ketika ia membalikan muka menghadapi Cuileng, wajahnya tampak tenang dan biasa saja, bahkan dia berkata, engkau tidak usah khawatir, Lih Yap. Dengan kepandayanmu yang tinggi, aku bisa berbuat apakah terhadapmu. Aku hanya seorang pelajar yang mengerti sedikit ilmu pengobatan dan yang mengandung maksud baik. Ia lalu menghampiri buntalan pakaiannya, mengambil seguci arak dan cawannya. Sambil menuangkan arak dia berkata dengan sembarangan, harap Kasuka membuka bagian yang terluka. Setelah minum obat penawar racun ini, baru akan ku cabut jarum dan ku sedot darahnya yang terkena racun. Ia menanti sampai Cuileng dengan jari-jari gemetar membuka bajunya, melepaskan kancing tiga buah dari bagian atas, kemudian menguak baju dalamnya yang juga berwarna merah sehingga tampaklah dada bagian atasnya yang berkulit putih kemerahan dan di bawah pundak kanan itu tampak ujung gagang jarum yang beronce merah, terhujam dalam-dalam di kulit dan daging. Aku sudah siap, Kongcu, kata gadis itu perlahan. Baik, sekarang minumlah dulu obat ini. Sumah Hoat menyerahkan cawan yang penuh arak obat kepada gadis itu yang segera menerima dan menenggaknya. Gadis itu terbatuk. Ugruga. Ayuh, obat ini rasanya harum dan manis akan tetapi keras sekali seperti arak yang sudah hamat tua serunya sambil memandang arak dalam cawan yang berwarna merah. Memang obat itu dicampur dengan arak. Akan tetapi bukanlah obat sembarangan, nih hiap. Sudah disimpan puluhan tahun lamanya, namun khasiatnya amat hebat. Jangan ragu-ragu minumlah. Cui Leng duduk di atas bangku pendek dan sumah, Hoat berlutut. Pemuda ini menggunakan kuku jari tangan yang agak panjang terpelihara seperti kuku sastrawan, menjepit ujung gagang jarum di antara kedua kukunya dan dengan gerakan tiba-tiba ia mencabut jarum itu. Ayuh Cui Leng merintih karena luka itu terasa perih dan nyeri. Sakit sedikit, nih hiap. Sekarang aku akan menyedot lukanya. Engkau tidak keberatan bukan? Sambil bertanya demikian sumah Hoat mengangkat muka dan memandang. Cui Leng menunduk sehingga mereka berpandangan dengan muka terpisah tidak jauh. Wajah itu demikian tampan, sepasang matu itu demikian bagus dan bibir itu tersenyum amat ramah sehingga Cui Leng menjadi percaya sepenuhnya. Lengyaplah semua kecurigaan dan keraguan, dan jantungnya berdebar. Dia merasa sesuatu yang amat aneh yang membuat jantungnya berdebar keras. Mengapa wajah pemuda ini sekarang luar biasa tampannya? Mengapa dia merasa amat senang berdekatan dengannya? Ia tersenyum malu-malu dan mengangguk, lakukanlah. Seluruh bulu dan rambut di tubuh Cui Leng seperti berdiri ketika ia merasa betapa bibir yang basah hangat itu menempel di kulit dada bagian atas. Jantungnya berdebar makin keras ketika bibir itu menyedot luka di dadanya. Ia merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dialaminya, perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, campur baur penuh rasa senang, gembira, malu, nikmat dan membuat ia ingin menjatuhkan kepalanya di atas pundak pemuda itu. Tubuhnya seperti tak bertulang lagi, lemas dan lenyap seluruh kemauan, adanya hanya rasa cinta kasih yang menggelorat terhadap pemuda itu. Sumah Hoat meludahkan darah yang disedotnya, kemudian menyedot lagi, meludah lagi. Setelah ia menyedot tiga kali, cuwileng tak dapat menahan lagi amukan perasaan yang menggelora di hatinya. Tubuhnya gemetar dan kedua matanya setengah terpejam, mulutnya agak terbuka, terengah memberi jalan keluar pada hawa yang mendesak dan menyesakan dadanya yang bergelombang. Melihat tanda ini, diam-diam Sumah Hoat tersenyum. Arak obat yang diberikannya tadi sudah bekerja baik. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman matang, dia maklum bahwa arak yang sebetulnya adalah obat perangsang itu mempunyai daya melumpuhkan semua pertahanan susila di hati wanita dan tentu saja seperti obat-obat perangsang lain, hanya akan manjur terhadap wanita yang memang sudah mengandung hati tertarik kepadanya. Maka kini perlahan-lahan bibirnya bergeser, bukan lagi luka itu yang dikejutnya, melainkan naik ke leher. Cui Leng merasakan hal ini, dan ia terkejut sekali, namun apa daya, semua kemauannya telah lenyap, bahkan dia merasa dirinya seperti terapung di angkasa, demikian menyenangkan. Dia hanya dapat mengeluh panjang, napasnya makin terengah dan kini kedua matanya bahkan dipejamkan sama sekali. Tak lama kemudian, ketika pemuda itu merangkul dan menciumi pipi dan bibirnya, dia merintih dan kedua lengannya merangkul leher pemuda itu tanpa disadarinya. Cui Leng telah lupa dan mabok. Perasaannya terhadap pemuda itu hanya bahwa pemuda itu amat baik, amat tampan, amat gagah perkasa dan sepatutnya menjadi jodohnya. Seperti dalam mimpi ia menyerah, menurut dan memenuhi apa saja yang dikehendaki pemuda itu. Satu-satunya percakapan di antara mereka adalah pertanyaan si pemuda. Kekasihku, siapakah namamu? Pertanyaan yang aneh. Belum juga mengenal nama, sudah menyerahkan segalanya. Namun pada saat itu, Cui Leng yang sudah mabok dan lupa daratan itu tidak merasai keandahan ini dan menjawab lirih, nama ku Kim Cui Leng, dan kau, Koko? Panggil saja aku Hoat. Hoat kau, aku cinta padamu. Dengan ucapan ini, Cui Leng kehilangan segala galanya. Ia telah serahkan jiwa raganya kepada seorang pria yang sama sekali tidak diketahui riwayat dan keadaannya. Bahkan namanya pun hanya diketahui dengan sebuah huruf Hoat saja. Dia seorang gadis yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali, masih hijau, dan yang mempermainkannya adalah seorang JHW ASEAN yang pandai merayu, tentu saja Cui Leng benar-benar jatuh. Barulah pada keesokan harinya, ketika sadar dari tidurnya yang nyenyak berbantal lengan dan dada Sumah Hoat, Cui Leng menjerit, teringat akan segala yang terjadi dan ia menangis terseduh-seduh. Sumah Hoat memeluknya. Ah, Leng Moi, kekasihku, Dewi pujaan hatiku. Kenapa menangis? Apakah engkau menyesal mempunyai kekasih seperti aku? Tidak. Tidak. Aku cinta padamu, Koko, akan tetapi. Sumah Hoat menciuminya. Mengapa menangis? Aku takut. Kalau Suci tahu, celakalah aku. Aku tentu akan dibunuhnya. Ini merupakan pelanggaran kami. Sumah Hoat tertawa, Hahaha. Mengapa takut kepadanya? Jangankan baru dia, biar seluruh tokoh Syaul Impai datang, jangan takut. Ada aku di sini, Leng Moi. Percayalah, aku tidaklah selemah yang kau kira. Lihat ini Sumah Hoat menggerakkan tangan kiri dengan jari terbuka ke arah lantai. Plak. Plak terdengar suara dan cuileng memandang lantai dengan metel, terbelalat, melihat betapa telapak tangan pemuda itu membuat bekas yang amat dalam dan begitu jelas sehingga tampak garis telapak tangannya. Eh, itu. Tia Chiang Kang, telapak tangan besi serunya kagum. Dan lihat ini kembali tangannya didorongkan ke depan, ke arah Gucci Arak di atas meja dan Wu'ut Gucci Arak itu terbang melayang ke arah tangannya, disambut dan pemuda itu menenggak araknya. Wah, koko. Sinkangmu hebat bukan main. Nah, masih takutkah engkau? Biar sucimu datang, dia tidak dapat mengganggumu, apalagi membunuhmu. Akan tetapi, namaku akan ternoda, koko, bagaimana baiknya wajah gadis itu menjadi pucat. Karena ketahuan sucimu? Haha, lengmoy, kekasihku. Jalan satu-satunya hanyalah mengusahakan agar sucimu mau bermain cinta denganku, mau melayaniku dengan demikian, engkau mempunyai teman dan dapat saling menyimpan rahasia. Kau tangan Cui Leng menyambar hendak menampar muka sumah hoat, akan tetapi pemuda itu menangkap tangan itu sambil tertawa-tawa dan betapapun Cui Leng merontas sambil mengerahkan tenaga, tetap saja dia tidak mampu melepaskan tangannya. Lengmoy, jangan begitu. Ingatkah kita melakukan permainan cinta atas dasar suka sama suka, bukan? Tidak ada yang memaksa. Aku adalah seorang laki-laki yang takkan menolak cinta kasih wanita manapun. Aku mengusulkan agar sucimu suka bermain cinta denganku semata metu untuk menolongmu, yaitu agar rahasiamu tetap aman tersimpan. Bagaimana? Cui Leng terisak. Kau, kau, metu keranjang. Hahaha sumah hoat tertawa. Laki-laki mana di dunia ini yang tidak metu keranjang? Asal diberi kesempatan tidak akan ada laki-laki yang menolak kasih sayang wanita cantik. Dan sucimu juga cantik jelita, sungguh pun tidak sepanas engkau. Bagaimana? Cui Leng memang merasa menyesal dan khawatir. Kalau sampai diketahui sucinya bahwa dia telah menyerahkan kehormatannya kepada pria itu, tentu dia akan celaka dan selama hidupnya takkan merasa aman. Akan tetapi, kalau sucinya juga terjun dan ikut basah, sama-sama basah seperti dia, tentu saja mereka berdua akan dapat saling menjaga rahasia masing-masing. Jadi kau, kau tidak akan memperistri aku? Moi-moi. Jangan bodoh. Hubungan kita bukanlah hubungan suami-isteri, kita melakukannya karena suka sama suka, bukan? Kita sama sentem menikmatinya, bukan? Tadinya pun aku tidak pernah berjanji untuk mengambilmu sebagai istri. Mengapa dalam suara Cui Leng terkandung putus harapan? Mengapa? Karena aku sudah bersumpah selamanya tidak akan beristri. Itulah. Sekarang bagaimana, maukah engkau membiarkan aku membujuk sucimu agar keadaannya sama denganmu ataukah harus ku tinggalkan engkau begini saja? Tidak. Jangan tinggalkan aku. Baiklah, lakukan apa yang kau kehendaki kepada suci kalau, kalau, itu merupakan satu-satunya jalan. Melihat betapa wajah yang cantik dan biasanya berseri itu kini berkeru tanda susah, sumah hoa tertawa, merangkul dan memondong Cui Leng. Leng moi, hidup satu kali mengapa berduka dan berkhawatir? Tidak pantas wajahmu yang cantik berduka. Mari kita bergembira. Dia membawa Cui Leng lari keluar rumah itu menuju ke sebuah sungai. Tak lama kemudian, kedua orang itu sudah tertawa-tawa, mandi berkelanjang bulat di dalam sungai itu, saling menyirami air, berkejaran penuh kegembiraan, saling mencurahkan cinta kasih secara bebas seperti sepasang angsa. Cui Leng kembali menjadi gembira, lupa sama sekali akan kekhawatirannya tadi, terbuai mabok dalam rayuan sumah hoa yang amat pandai menguasai hati dan tubuhnya. Sumoi, bentakan liang bi mengejutkan Cui Leng dan ia menengok dengan wajah pucat ke arah sucinya yang sudah berdiri di tepi sungai, sedangkan sumah hoa malah tersenyum-senyum. Kekagetan Cui Leng tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan rasa kaget yang memukul hati liang bi ketika ia mencari semuanya dan mendapatkan semuanya sedang mandi bersama pemuda penolong mereka dalam keadaan telanjang bulat seperti itu. Haha, kebetulan sekali engkau datang lihiap. Marilah ikut bersama kami, di sini segar dan nyaman. Tanggalkan pakaianmu kata sumah hoa. Saking bingung dan takutnya melihat sucinya penuh kemarahan, Cui Leng berkata di luar kesadarannya, Benar suci. Mari kita mandi bersama hoat koko. Sumoi, engkau murid yang murtad. Tidak malu melakukan perbuatan terkutuk dengan kemarahan meluap liang bi mencabut pedangnya. Manusia-manusia macam kalian harus kubunuh. Suci. Tenanglah, Leng Moi, biar aku yang menundukannya setelah berkata demikian, sekali melompat tubuh sumah hoat yang telanjang bulat melayang ke darat, ke depan liang bi. Selama hidupnya yang 20 tahun lamanya, dalam mimpi pun belum pernah liang bi melihat seorang laki-laki dewasa telanjang. Kini ada seorang laki-laki dewasa bertelanjang bulat berdiri di depannya, tentu saja hal ini merupakan pengalaman yang amat hebat, yang membuat seluruh tubuhnya menggigil dan ia hampir pingsan saking malunya. Akan tetapi kemarahannya mengatasi segala perasaan lain. Dengan teriakan ganasia menerjang dengan pedannya, membacok laki-laki itu penuh kebencian. Akan tetapi, selain tingkat ilmu kepandayan sumah hoat sudah hamat tinggi, juga menghadapi seorang pria yang telanjang bulat itu membuat liang bi merasa ngeri sehingga gerakannya terganggu dan dengan mudah sumah hoat menghindarkan diri dari serangan pedang yang bertubi-tubi. Ah, nona yang manis, mengapa engkau hendak membunuhku yang tidak berdosa? Sumoimu dan aku sama-sama menikmati cinta kasih dan marilah, engkau ikut pula menikmatinya. Tegakah engkau membunuh aku yang tidak berdosa? Sumah hoat membujuk sambil mengelak dengan memergunakan ginkangnya yang tinggi. Manusia ina. Terkutuk. Mampuslah. Liang bi menerjang lagi dengan metu setengah terpejam karena dia tidak tahan menyaksikan tubuh yang telanjang bulat begitu dekat dengannya itu. Kembali sumah hoat mengelak. Airh, betapa tega hatimu, nona. Akan tetapi aku tidak tega untuk mencelakaimu. Aku cinta padamu, manis. Ucapan merayu ini seperti minyak disiramkan pada api, membuat kemarahan liang bi makin berkobar. Kalau pria ini mencinta sumoinya, bagaimana sekarang di depan sumoinya berani mengeluarkan kata-kata mencintanya? Keparat biadab liang bi memakin-makin marah, pedangnya diputar cepat sekali menjadi segulung sinar menyilaukan yang menyambar-nyambar. Aduh, cantik dan gagah sekali engkau sumah hoat kembali memuji dan cepat ia mengelak. Tiba-tiba liang bi menendang dan paha kiri sumah hoat yang mengelak masih diserempet ujung sepatu. Sumah hoat terguling. Mampuslah engkau liang bi menubruk dan menusuk, sumah hoat menggulingkan tubuhnya mengelak dari tusukan yang bertubi-tubi. Suci cuileng yang sudah naik ke darat dan mengenakan pakaian menjerit namun liang bi tidak peduli, terus mengejar dan menusuk ke arah tubuh yang bergulingan itu. Makin panas hatinya karena tusukannya tidak pernah mengenai orang yang dibencinya. Tiba-tiba sumah hoat tertawa dan ketika kembali liang bi menusuk, ia berguling dan tiba-tiba, pada saat ujung pedang liang bi menyentuh tanah, tubuh sumah hoat mencelat ke atas dan tahu-tahu ia telah memeluk tubuh liang bi, meringkus tubuh itu dengan melingkarkan kedua lengan menelikung lengan gadis itu. Liang bi menjerit ngeri ketika merasa betapa tubuh yang telanjang bulat itu memeluknya begitu erat. Ia menggigil dan merasa seluruh tubuh lemas maka ia pun roboh terguling bersama sumah hoat. Mereka roboh di atas tanah berumput, pedang terlepas dari tangan liang bi dan gadis ini hampir pingsan ketika merasa betapa lehernya, pipinya dan bibirnya dicium oleh pemuda yang telanjang bulat itu. Aku cinta padamu, Nona. Air, betapa cantik manis engkau sumah hoat berbisik-bisik. Bunuh aku. Bunuh saja aku liang bi merintih dan akhirnya ia tak ingat diri, pingsan oleh rasa jijik dan ngeri ketika merasa betapa tangan pemuda itu menggerayangi tubuhnya. Kalau saja sumah hoat tidak ingat bahwa liang bi adalah murid siau limpai, dan terutama sekali tidak ingat untuk menjaga nama cuileng, tentu dia akan memperkosa atau membunuh liang bi di saat dan di tempat itu juga. Akan tetapi dia tidak ingin menyusahkan cuileng yang sudah bersikap baik kepadanya. Kalau dia memperkosa liang bi, gadis yang keras hati ini akhirnya tentu akan membunuh diri dan nama baik cuileng akan ternoda. Dia harus mencari akal untuk menguasai hati dan tubuh liang bi tanpa paksaan sehingga gadis itu akan berada dalam keadaan yang sama dengan semuanya, sehingga mereka akan dapat saling menjaga rahasia masing-masing. Kalau sudah demikian, dia akan dapat meninggalkan mereka berdua sebagai seorang sahabat dan bekas kekasih. Dan dia tidak perlu bermusuhan dengan pihak siau limpai yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Melihat liang bi pingsan, sumah hoat melepaskannya, mengenakan pakaiannya dan berkata kepada cuileng yang tadi menonton dengan penuh kekhawatiran. Suci mu keras hati, akan tetapi aku harus menundukannya, demi menjaga nama baikmu. Aku akan membuat dia suka melayaniku, akan tetapi engkau harus membantuku. Semua ini kita lakukan demi kebaikanmu. Cuileng tak dapat berkata lain kecuali menarik napas panjang dan mengangguk. Diam-diam ia menyesali perbuatannya, akan tetapi betapapun juga harusnya akui bahwa belum pernah selama hidupnya ia merasakan kebahagiaan dan kesenangan seperti sekarang, dan pula dia pun mengerti bahwa kalau sucinya sudah terjun pula seperti yang telah dia lakukan, rahasianya tentu akan tertutup dan ia aman. Ketika siuman dari pingsannya, Liangbi mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah rumah yang cukup bersih dan megah, terikat pada dipan kayu, terbelenggu kaki tangannya. Sumah hoat yang berpakaian rapi, bersisir dan kelihatan tampan sekali duduk di pinggir pembaringan. Cuileng tidak tampak dan pemuda itu tersenyum memandangnya ketika ia membuka mata. Jahan am kata-kata yang pertama keluar dari mulut Liangbi adalah makian, namun hatinya agak lega bahwa ia masih tetap berpakaian dan dirinya belum ternoda. Sumah hoat tersenyum. Bimoi, engkau sungguh cantik sesuai dengan namamu. Aku cinta padamu, Bimoi, Sumah hoat merayu dan mengusap dagu yang halus itu. Liangbi membuang muka dengan gerakan kasar. Jangan sentuh aku. Lebih baik kau bunuh saja teriaknya dan dua butir air mat meloncat keluar dari sepasang matanya. Airh, sayang sekali kalau dibunuh. Aku tidak akan membunuhmu, tidak akan mencelakakanmu. Aku cinta padamu. Mengapa engkau berkeras kepala? Aku hanya ingin engkau membalas cintaku. Bukankah sudah cocok sekali kalau seorang gadis jelita seperti engkau dan seorang pemuda tampan seperti aku saling mencinta? Fuih! Manusia terkutuk. Jangan mengira bahwa semua wanita akan semudah itu kau permainkan. Aku lebih baik mati daripada melakukan perbuatan terkutuk. Akan tetapi Sumahoat tertawa dan dengan gerakan mesra mulailah ia mebelai dan menciumi. Liangbi meronta-ronta, memaki-maki dan menangis. Melihat betapa gadis itu sama sekali tidak tergerak hatinya oleh cumbu rayunya, Sumahoat menghentikan perbuatannya. Hem, engkau benar keras hati dan keras kepala. Hendakku lihat sampai di mana kekerasanmu pemuda yang kalau berhadapan dengan wanita menjadi keji dan ganas seperti iblis itu lalu mengambil secawan arak, yaitu obat perangsang yang sudah dipersiapkan. Kau minumlah arak obat ini, manis. Tidak sudi. Engkau telah menipu, menjatuhkan hati semua yang lemah dengan tipuanmu. Jarum itu sama sekali tidak mengandung racun berbahaya. Tanpa pengobatan pun akan lenyap sendiri rasa gatal dan panas, namun engkau membohongi Sumoy. Engkau katakan bahwa racun itu akan membuat muka menjadi bokpeng, buktinya aku tidak apa-apa. Aku tidak sudi minum obatmu yang terkutuk Liangbi membuang muka ke samping. Akan tetapi sambil tertawa Sumah Hoat menggunakan tangan kiri memegang dagu, dengan jari-jari tangannya yang kuat ia memaksa mulut Liangbi terbuka dan ia menuangkan isi cawan ke dalam mulut darah itu. Liangbi gelagapan terpaksa menelan arak obat itu sampai habis. Ia terbatuk-batuk dan memaki-maki. Binatang, Iblis, aku bersumpah untuk membunuhmu. Engkau telah menghina murid-murid Syaulimpa ia merontar-ronta dan memandang penuh kebencian kepada Sumah Hoat yang tertawa-tawa. Sumah Hoat hanya duduk dan memandang sambil tersenyum. Tak lama kemudian obat itu mulai bekerja. Liangbi menjadi gelisah. Seluruh tubuhnya terasa panas dan jantungnya berdegup kencang, pandang matanya kabur, kepalanya pening. Makin lama makin panas rasanya sehingga ia mengira bahwa tubuhnya telah kemasukan racun dan ia akan mati. Akan tetapi ia tidak peduli. Yang amat mengganggu hatinya adalah perasaan aneh yang mendorong-dorongnya, menimbulkan rangsangan birahi, membuat ia seolah-olah dipaksa dari dalam untuk menyerah, untuk menerima pemuda itu yang kelihatan amat tampan dan menggerahkan. Namun karena pada dasarnya dia tidak sudi melakukan perbuatan yang dianggapnya terkutuk itu, dia dapat melawan perasaan aneh ini dan dia memejamkan mata agar tidak melihat wajah yang tampan dan senyum manis itu. Suci, mengapa Suci tidak mau menurut? Hoat koko orangnya amat baik, Suci. Aku, aku cinta padanya dan kalau Suci menurut, Suci pun akan jatuh cinta padanya. Mendengar suara semuanya ini, Liangdi membuka matu dan menoleh. Perempuan hina, perempuan rendah. Orang macam engkau ini seribu kali lebih baik membunuh diri saja, tidak ada harganya untuk hidup. Muka Cui Leng menjadi merah, akan tetapi Sumahoat sudah memeluknya sambil tertawa, Lengmoy, Suci mu lebih suka mati, lebih suka menderita. Biarlah, kita berdua lebih senang untuk memilih hidup dan bersenang, hahaha. Sumahoat lalu menarik tangan Cui Leng ke atas pembaringan di mana Liangdi terbelenggu, kemudian ia mulai membelai Cui Leng. Tanpa malu-malu, di depan mata Liangdi dia mengajak Cui Leng bermain cinta. Biarpun Cui Leng merasa sungkan dan malu sekali, akan tetapi karena dia maklum bahwa perbuatan ini dilakukan oleh kekasihnya untuk menggerakkan hati sucinya dan dia amat memerlukan sucinya ikut terjun dalam permainan yang akan menyelamatkan rahasianya, maka ia pun menurut saja. Dapat dibayangkan betapa tersiksa rasa hati Liangdi yang dipaksa menyaksikan adegan yang dianggap terkutuk itu berlangsung di depan matanya. Dia memejamkan matu dan membuang muka, namun telinganya masih mendengar. Ia tersiksa sekali karena rangsangan di dalam tubuhnya makin menghebat, nafsu wirahinya menggelora dengan disuguhkannya adegan yang amat dekat itu, dan ia memaksa batinnya sekuat tenaga untuk melawan godaan yang datangnya dari dalam. Diluar kehendaknya, karena rangsangan yang amat hebat, beberapa kali ia menoleh, membuang matu dan memandang mereka. Kalau sudah tidak kuat, ia mengeluh dan memaksa kedua matanya untuk dipejamkan. Ia merintih-rintih dan berkali-kali bersambat, bunuhlah aku, bunuhlah, ah, terkutuk kalian, bunuhlah aku, lalu diakhiri dengan tangis terisak-isak dengan air matu bercucuran di atas kedua pipinya. Sumah Hoat melakukan perbuatan tak tahu malu itu dengan niat untuk menggerakan hati Liangdi. Ia turun dari pembaringan, menghampiri Liangdi dan menciumnya, mengusap air matanya. Bimoy, aku pun mencintamu seperti aku mencinta Lengmoy, kau menurutlah sayang dan kita bertiga hidup bahagia. Jari tangannya membelain dan hampir saja Liangdi tidak kuat menahan, hampir runtuh batinnya. Namun dia menggigit bibir dan menggeleng kepala dengan matu dipejamkan, tak kuasa menjawab. Suma Hoat menjadi jengkel. Belum pernah ia menjumpai seorang gadis yang begini keras pertahanan hatinya. Arak obatnya tidak mempan, juga adegan yang ia pamerkan tidak. Hem, kau berkeras, ya? Kau lebih senang tersiksa. Baiklah ia lalu menotok tubuh Liangdi, melepaskan belenggunya dan memondong tubuhnya keluar dari rumah itu. Hoat Kho Cui Leng cepat mengejar, khawatir karena menyangka bahwa pemuda itu hendak membunuh sucinya. Marilah, Lengmoy. Aku ingin melihat sampai di mana keteguhan dan kekerasan hatinya. Pemuda itu membawa tubuh Liangdi ke belakang rumah dan meletakkannya di atas rumput. Kemudian ia mengeluarkan sulingnya dan meniup suling aneh itu. Cui Leng memandang penuh perhatian dengan matlah, terbelalak. Terdengarlah bunyi lengking yang aneh, disusul bunyi berkerasakan di antara rumpun alang-alang dan rumput. Tak lama kemudian, muncullah tiga ekor ular hijau yang beracun, merayap mendekati Liangdi. Hoat Kho Cui Leng menjerit. Akan tetapi semua Hoat memandang kepadanya sambil menggeleng kepala dan melanjutkan tiupan sulingnya. Mengertilah Cui Leng bahwa kekasihnya hanya hendak menakut-nakuti Liangdi. Yang menyiksa dan mengkhawatirkan hati Cui Leng adalah bahwa sucinya itu paling jijik dan takut melihat ular. Kini ada tiga ekor ular merayap mendekatinya, tentu saja sucinya menjadi takut setengah mati. Metal Liangdi terbelalak, melirik ke arah ular-ular itu dan wajahnya pucat sekali. Sumah Hoat menghentikan tiupan sulingnya dan dengan sulingnya ia mencegah ular-ular itu datang terlalu dekat. Bagaimana, Binyoy? Kalau kau tidak mau menyerah, ular-ular ini akan menggigitmu dan sekali gigit saja tubuhmu akan bengkak-bengkak. Liangdi sudah tertotok, tubuhnya lemas dan lumpuh. Akan tetapi ia masih dapat berkata ketus, bunuhlah aku. Aku tidak sudi. Sumah Hoat makin panasaran, ditiupnya lagi sulingnya dan kini tiga ekor ular itu mendekati tubuh Liangdi yang menjadi makin ketakutan. Lidah-lidah ular yang merah dan bergerak-gerak keluar masuk itu, taring yang putih mengkilap dan melengkung ke dalam, metu yang merah dan liar, benar-benar membuat ia hampir pingsan saking takutnya. Betapa mudahnya untuk mengucapkan kata-kata menyerah dan ia akan terbebas dari ancaman ular-ular ini. Dia menikmati cinta kasih seperti yang diihatnya tadi dinikmati semuanya. Akan tetapi dia mengerahkan hatinya, bertekad lebih baik mati daripada menyerah dan terperosok ke dalam pecomberan yang berupa perbuatan melanggar susila yang terkutuk dan menjijikan. Tidak, dia tidak akan menyerah. Bagi seorang gagah, kehormatan seribu kali lebih berharga daripada nyawa. Seribu kali lebih baik mati sebagai seorang pendekar wanita yang bersih daripada hidup sebagai seorang perempuan ternoda. Bunuhlah! Aku tidak takut mati ia berteriak. Sinar yang buas terpancar keluar dari pandang mati sumah hoat. Dia mulai marah dan dia lupakan janjinya kepada cuileng, maka kini dia meniup sulingnya dengan nada makin tinggi. Tiga ekor ular itu mendesis-desis, siap menerjang dan menggigit tubuh wanita yang terbujur di atas tanah. Krat-krat-krat. Sinar putih menyilaukan mati itu lenyap dan di situ telah berdiri dua orang wanita dengan pedang di tangan dan tiga ekor ular tadi telah putus kepalanya, tinggal tubuhnya yang menggeliat-geliat dalam sekarat. Cuileng dan sumah hoat terkejut sekali, akan tetapi dengan tenang sumah hoat mengangkat kepala memandang. Yang muncul dan membunuh tiga ekor ular dengan pedang itu adalah dua orang wanita yang usianya antara 35 sampai 40 tahun, keduanya bersikap gagah perkasa dan masih nampak cantik. Melihat persamaan wajah mereka, mudah diduga bahwa mereka ini tentulah kakak beradik. Kini wanita yang lebih tua menudingkan pedangnya kepada sumah hoat dan membentak. Penjahat keji, perbuatanmu melampaui batas peri kemanusiaan. Sekarang setelah kami datang, bersiaplah untuk mati setelah berkata demikian, tubuhnya mencelat ke depan, menyerang sumah hoat yang cepat menggunakan sulingnya menangkis. Dan engkau wanita kejam patut nampus, juga teriak wanita kedua yang juga cepat sekali gerakannya menerjang cuileng. Terpaksa gadis, ini mencabut pedang menangkis. Keringet, teranggok. Pertemuan pedang kedua orang wanita gagah itu dengan suling sumah hoat dan pedang cuileng menimbulkan bunga api yang munkrat menyilaukan mata. Wanita yang lebih tua terkejut bukan main karena tangannya yang memegang pedang tergetar hebat, tanda bahwa pemuda tampan yang memegang suling itu memiliki simkang yang amat kuat. Adapun wanita kedua juga merasa bahwa darah cantik yang menjadi teman pemuda itu pun memiliki gerakan yang tangkas dan kuat. Namun keduanya tidak gentar dan cepat menyerang dengan dasyat. Namun sumah hoat yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dapat mengimbangi permainan pedang lawan sehingga mereka telah bertanding dengan seru. Diam-diam ia kagum karena ternyata wanita baju hijau yang usianya sekitar 40 tahun ini memiliki kepandayan yang luar biasa. Maka dia pun cepat melolos pedangnya dan balas menyerang. Di lain pihak, cuileng kewalahan menghadapi lawannya yang lihai. Terpaksa cuileng mengeluarkan seluruh ilmu kepandayanya memainkan ilmu pedang siau limpai yang mempunyai daya tahan kokoh kuat. Tahan tiba-tiba wanita yang melawan cuileng berteriak dan melompat mundur diikuti encinya. Wanita ini memandang cuileng dan bertanya, bukankah engkau murid siau limpai? Ilmu pedangmu adalah ilmu pedang siau limpai? Cuileng menjadi bingung, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Kalau tidak dalam keadaan seperti sekarang, tentu tanpa ragu-ragu ia akan mengaku. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, ingin ia menyembunyikan kenyataan bahwa dia adalah murid siau limpai. Namun Sumah Hoat sudah mendahulunya, tertawa sambil memandang kedua wanita itu. Tidak salah dugaan Jiwi To'anyo yang cantik dan gagah. Dia dan sucinya itu adalah murid-murid siau limpai, dan aku adalah sahabatnya. Kami bertiga sedang main-main, mengapa Jiwi membunuh ular-ularku dan menyerang kami? Kedua orang wanita itu saling pandang, kelihatan terkejut sekali dan terheran. Tanpa mempedulikan ucapan Sumah Hoat yang main-main, juga panggilan dengan melembel yang cantik dan gagah yang pada saat lain tentu akan menimbulkan kemarahan mereka. Kini wanita tertua menghadapi Cuileng dan bertanya. Engkau, dan sucimu, apakah wakil-wakil dari siau limpai untuk bertemu dengan bingkau? Cuileng menjadi makin bingung. Dia tidak tahu siapa kedua orang wanita itu, akan tetapi dia menduga bahwa mereka tentulah orang-orang bingkau, maka dia menjadi makin bingung. Aku, aku, sukar sekali dia melanjutkan kata-katanya. Kembali Jiwi To'anyo benar. Adik Cuileng dan adik Cuileng ini adalah wakil siau limpai. Jiwi siapakah? Biarlah aku mewakili kedua adikku tercinta ini untuk berunding. Mari kita ke rumah kami, Sumah Hoat berkata dan senyumnya amat menarik. Ayuh, bagaimana ini? Wanita yang lebih muda, berpakaian biru berkata dan kelihatan bingung. Huimui, mari kita pergi kata wanita baju hijau yang lebih tua. Adiknya mengangguk dan keduanya berkelebat pergi meninggalkan tempat itu. Cuileng membanting-bantingkan kakinya. Selaka, Koko. Kenapa Koko mengaku bahwa kami berdua adalah orang-orang siau limpai? Kita tidak tahu mereka itu siapa. Sumah Hoat tertawa, takut apa, moi-moi. Ada aku di sini, mengapa takut? Cuileng memandang sucinya yang masih rebah telentang, dan ternyata sucinya telah pingsan saking ngerinya tadi ketika akan digegit ular-ular itu. Wah, bagaimana ini? Kau belum juga berhasil dengan suci, dan sekarang ada dua orang wanita itu. Rahasia tentu akan terbongkar. Hahaha, jangan khawatir, sucimu takut tular, aku masih ada jalan lain. Setelah berkata demikian, Sumah Hoat memondong tubuh Miyangbi dan kembali ke dalam rumah diikuti oleh Cuileng yang amat gelali sehatinya dan menduga-duga siapa gerangan kedua orang wanita yang lihai itu. Mereka itu lihai dan kalau mereka bertempur terus, belum tentu dia dan Sumah Hoat akan mampu menandingi mereka. Akan tetapi mengapa mereka berdua tadi terus lari pergi setelah mendengar bahwa dia adalah murid dan wakil Sioweling Pai? Siapakah mereka? Ya, siapakah mereka? Dua orang wanita itu adalah tokoh-tokoh Bengkau yang selama belasan tahun bersembunyi di Taliyang San. Mereka adalah cucu dari pendiri Bengkau yang selama hampir 20 tahun bersembunyi di Taliyang San, menggembleng diri dengan ilmu silat di bawah pimpinan paman kakek mereka, yaitu Kau Bian Chinjin seorang tokoh besar Bengkau. Kakak beradik ini bernama Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui, dan mereka ini bukan lain adalah kedua orang kakak dari Kam Hon Ki. Mereka adalah puteri dari Kambusin Adik Tiri Suling Emas, sedangkan ibu mereka adalah Li Hwe, keturunan ketua Bengkau. Kedua orang kakak beradik ini tadinya sudah menikah dengan dua orang pendekar ternama di selatan, akan tetapi kedua suami mereka telah gugur ketika berjuang melawan musuh-musuh Bengkau. Mereka belum mempunyai keturunan dan selama ini hidup sebagai janda-janda yang tekun melatih diri di puncak Taliyang San dan menanti kesempatan untuk membangun kembali Bengkau yang sudah wancur. Mereka merasa prihatin sekali ketika anak buah Bengkau kini jatuh ke dalam cengkeraman seorang pendeta dari Tibet yang amat lihai dan yang membangun sarang di pegunungan Hengtuan di lembah sungai Cisa. Pendeta Tibet ini berjuluk Hoat Bok Lama, seorang pendeta berjubah merah yang amat lihai, yang melanjutkan perkumpulan agama Bengkau dan memaksa bekas anak buah Bengkau menjadi anak buahnya. Akan tetapi, dengan pimpinan di tangannya Bengkau diselewengkan dan dia tidak segan melakukan perbuatan yang jahat. Namun karena lihainya, segala usaha keturunan pendiri Bengkau mendiang Pet Jiusin Ong Liugan, yaitu kedua orang wanita shikam itu, selalu gagal. Bahkan suami mereka pun tewas di tangan Hoat Bok Lama. Juga kau bian cinjin yang sudah amat tua, paman kakek guru mereka, juga lewas di tangan Hoat Bok Lama. Demikianlah, dalam usaha mereka untuk menentang Hoat Bok Lama, bukan semata-mata membalas dendam kematian suami dan keluarga mereka, melainkan dalam usaha mereka untuk merampas kembali Bengkau dan membersihkan perkumpulan itu dari penyelewengan, Kamsiankui dan Kamsianghui menghubungi Siaulimpai untuk mohon pertolongan ketua Siaulimpai. Tentu saja mereka segera turun tangan ketika menyaksikan seorang gadis disiksa dan akan dibunuh dengan ular-ular beracun. Akan tetapi ketika mendengar bahwa gadis-gadis itu adalah murid-murid Siaulimpai yang katanya akan dikirim oleh ketua Siaulimpai sebagai wakil, dan yang kini malah membantu pemuda tampan itu, kedua orang kakak beradik ini menjadi segan mencampuri. Mereka mengharapkan bantuan Siaulimpai, kalau mereka kini bentrok dengan murid Siaulimpai, apa jadinya? Maka mereka bergegas pergi mencari ketua Siaulimpai untuk melaporkan peristiwa yang mereka lihat di hutan itu. Kamsiankui dan Kamsiankhui mendengar akan nasib buruk yang menimpa keluarga keturunan suling emas, Pekau, Ua, mereka. Akan tetapi mereka hanya dapat menangis mendengar akan kematian Raja Talibu, Mutiara Hitam dan Kamliong yang menjadi saudara-saudara misan mereka. Mereka tidak berdaya berbuat sesuatu karena mereka sendiri pun mengalami nasib yang tidak baik. Suami mereka gugur, Bengkau dirampas orang dan diselewengkan. Mereka tidak dapat mengharapkan bantuan saudara-saudara lain karena mereka menganggap bahwa adik mereka, Kam Hongki, telah tewas. Mereka tidak tahu bahwa adik mereka itu masih hidup. Maka satu-satunya harapan mereka adalah Siaulimpai yang mereka tahu memiliki banyak orang pandai dan yang selalu siap membela kebenaran. Apalagi karena perampas Bengkau adalah seorang pendeta, sedikit banyak hal ini akan mencemarkan pula nama Siaulimpai yang menjunjung tinggi agama Buddha. Demikianlah, mereka bergegas mencari ketua Siaulimpai, Kianti Ho Siang, untuk melaporkan dan sekalian untuk berunding dengan ketua itu sendiri mengenai urusan mereka menghadapi hoat bok lama yang amat lihai. Kebetulan sekali bahwa pada waktu itu, Kianti Ho Siang berada di kota Chun Ek, di kaki pegunungan Ching Lai, di dalam sebuah kuil cabang Siaulimpai tidak jauh dari situ. Kianti Ho Siang menerima kedatangan mereka, dengan sabar dan tenang Ho Siang ini mendengarkan penuturan mereka. Biarpun di dalam hatinya Ho Siang yang berwajah tenang ini terkejut sekali mendengar akan keadaan kedua orang muridnya, namun dengan sikap tenang ia berkata, Omitohut. Jiwito Anio telah bertindak tepat dengan memberitahukan kepada Pincheng. Mereka masih muda dan belum berpengalaman. Pincheng tak dapat menduga apakah yang terjadi dan siapa laki-laki muda itu. Biarlah Pincheng sendiri yang akan menengok mereka. Sebaiknya begitu lo siampuwa. Mari kami antarkan lo siampuwa mengunjungi tempat itu, kata Kamsiang Kui yang merasa tidak enak sekali karena dia menduga bahwa tentu dua orang murid Siaulimpai itu jatuh ke tangan seorang yang amat jahat dan keji, penjahat berwajah tampan dan bersikap ramah yang lihai itu. Biarpun Kianti Ho Siang sudah tua, namun betapapun dua orang tokoh bengkau itu menggunakan seluruh kepandaian berlari cepat, Ho Siang kelihatan melangkah senaknya itu selalu berada di samping mereka. Hal ini mengembulkan rasa hormat dan kagum dalam hati mereka dan diam-diam mereka harus mengakui bahwa dalam hal ilmu lari cepat, biar mendiang kau biang cinjin guru dan paman kakek mereka sendiri tidak akan dapat menandingi ketua Siaulimpai ini. Di dalam perjalanan ini, kedua orang wanita tokoh bengkau itu menceritakan keadaan bengkau dan kembali mereka mengajukan permohonan agar ketua Siaulimpai itu suka membantu mereka untuk menghadapi hoat bok lama yang lihai. Kianti Ho Siang mendengarkan dengan penuh kesabaran, kemudian menjawab bahwa urusan itu akan mereka bicarakan setelah perkara kedua muridnya selesai, dan akan dirundingkan dengan para pemimpin Siaulimpai. Saya rasa bahwa Lo Chiampo seorang saja yang akan mampu menolong kami, Kam Siang Kui berkata penuh permohonan. Lama itu lihai bukan meng, dan kiranya hanya Lo Chiampo seorang di dunia ini yang akan dapat mengalahkannya. Ketua Siaulimpai itu menghela nafas panjang. Nanti kita lihat sajalah, To Anio. Pin Cheng sudah lama menghentikan pendirian bahwa kejahatan harus diakhiri dengan kekerasan dan pembunuhan. Pin Cheng tidak tahu siapakah yang lebih jahat antara penjahat yang dibunuh dengan orang yang membunuhnya. Mendengar ucapan ini, Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui saling pandang penuh keheranan dan tidak berani lagi berbicara tentang permohonan bantuan sebelum Ho Siu ini selesai menolong murid-muridnya. Perjalanan dilakukan dengan cepat dan sunyi, seolah-olah mereka bertiga tenggelam dalam lamunan masing-masing yang dibangkitkan oleh ucapan terakhir Ho Siu itu. Liang Bi terikat kaki tangannya pada sebatang tiang di ruangan rumah bekas kepala rampok. Ia memandang dengan sinar mata penuh kebencian kepada Sumah Hoa dan Kim Kui Leng. Dilihatnya Sumah Hoa yang tersenyum-senyum meloncat pergi meninggalkannya setelah selesai mengikat tubuhnya dan menotok jalan darah di pundaknya sehingga tubuhnya menjadi lemas dan tidak mampu menggunakan sinkang untuk melepaskan diri. Cui Leng memandang kepada suci-nya dengan sinar mata penuh penyesalan dan kekhawatiran. Kemudian ia melangkah maju, membujuk, suci, mengapa engkau berkeras? Suci, Hoat Koko benar-benar mencinta kita, dia tidak bermaksud jahat. Dia mencinta kita dan dia baik sekali. Suci, di dunia ini sukarlah berternu dengan seorang pria seperti dia. Tampan, berilmu tinggi, menarik hati dan, dan, engkau tentu akan merasa bahagia sekali kalau suka melayani dan membalas cinta kasihnya. Suci, kemana-mana kita berdua, kita mengalami suka duka berdua, mengalami bahaya maut berdua. Sekarang, aku menikmati kebahagiaan, aku pun ingin agar kita menikmatinya berdua. Cih, perempuan rendah. Cuileng, tidak malukah engkau? Apakah sudah hilang harga dirimu? Engkau menyeret nama dan kehormatanmu kepecomberan. Ayuh, bagaimana engkau sampai dapat terperosok serendah ini? Suci, apakah artinya malu? Kalau kita suka melakukan suatu perbuatan tanpa merugikan orang lain, mengapa mesti malu? Pula, malu kepada siapakah? Tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Suci, kau sambutlah Hoat Koko, dan kita bertiga akan hidup bahagia, dan dengan kita bertiga menjadi satu, kita takut kepada siapakah? Hoat Koko amat liai, aku sudah membuktikan betapa ia memiliki sinkang yang amat kuat, memiliki pukulan-pukulan liai seperti Tia Chiangkeng dan memiliki ilmu aneh-aneh. Kalau kita berbaik kepadanya kita dapat belajar ilmu dari dia, alangkah senangnya. Sumoy, aku masih dapat memaafkan engkau karena kau telah terbujuk. Kau lepaskan aku, mari kita pergi dari tempat terkutuk ini, Sumoy. Marilah, selagi dia tidak ada. Engkau belum tersesat terlalu jauh. Akan tetapi cuileng menggeleng kepala. Tidak mungkin, Suci. Aku tidak dapat mundur lagi. Kalau engkau suka melayaninya seperti yang telah kulakukan dan kita menikmati kebahagiaan bersama, setelah itu, tentu Hoat Koko tidak akan mengganggumu lagi dan kita dapat hidup bersama dia atau meninggalkannya dengan hati aman. Liang Bi membelalakan matanya. Gadis ini tidak mengerti mengapa semuanya bersikeras minta agar dia melayani niat keji pemuda itu. Senja telah mendatang ketika dari jauh terdengar suara suling yang membuat bulu tengkuk liang biberdiri meremang. Dia merasa ngeri karena teringat bahwa suara itu adalah suara suling si pemuda yang pandai menguasai ular dengan sulingnya. Padahal, di antara segala makhluk di dunia ini, ular adalah binatang yang paling ia takuti. Sejak kecil ia merasa jijik dan takut kepada ular sehingga biarpun kini telah menjadi seorang pendekar wanita yang liai, tetap saja dia merasa jijik dan ngeri kalau melihat ular. Wajahnya menjadi pucat dan napasnya ternah. Cui Leng juga mendengar suara ini dan ia melangkah mundur, memandang dengan sinar mata aneh dan bibirnya tersenyum. Engkau mencari sengsara sendiri, suci. Ingin aku melihat apakah engkau mampu melawan Hoat Koko. Makin pucat wajah liang bi ketika ia melihat semua Hoat datang berjalan perlahan sambil meniup sulingnya dan, di depan pemuda itu tampak seekor ular besar dan panjang merayap maju mengerikan. Ular ini lebih dari 2 meter panjangnya, sebesar betis orang, kulitnya mengkilap berwarna hijau kekuningan, matanya merah. Setelah tiba di ruangan itu, sumah Hoat menghentikan tiupannya dan ular itu pun berhenti, mengangkat kepala menoleh ke kanan-kiri seperti bingung mengapa suara suling itu lenyap. Di moi, bagaimana? Apakah engkau masih keras kepala? Sekali lagi ku minta engkau suka menerima cintaku seperti yang dilakukan sumoimu, dan kita bertiga hidup bahagia. Tidak sudi. Lebih baik mati. Begitukah? Hem, biarlah ularku yang akan menjawab pertanyaanmu ini. Kalau engkau sudah merasa cukup dan tidak keras kepala lagi, katakan saja bahwa engkau menyerah. Akan tetapi kalau engkau lebih suka memilih mati, engkau akan mati dengan nyawa masih penuh rasa takut dan jijik sehingga rohmu akan berkeliaran dikejar ketakutan hebat. Sumah Hoat lalu meniup sulingnya. Terdengarlah suara melengking aneh dan ular itu mengangkat tubuh atas tinggi-tinggi, kemudian berlenggak lengguk seperti menari dan perlahan-lahan merayap mendekati kaki liang bi dengan lidah bergerak-gerak keluar masuk mulutnya yang merah. Liang bi memandang ular itu dengan wajah pucat dan matel, terbelalak, bibirnya menggigil dan dadanya bergelombang. Rasa jijik dan takut hampir membuat ia menjerit. Ia berusaha menguatkan hatinya, akan tetapi ketika ular itu mulai merayap dari kakinya terus ke atas melalui betisnya, pahanya, perutnya. Liang bi hampir pingsan. Dia hanya mengharapkan ular itu menggigitnya agar dia lekas mati. Bagi seorang gagah seperti dia kematian bukan apa-apa dan akan dihadapinya dengan metel, terbuka. Akan tetapi bukan kematian yang membuat ia takut kepada ular, melainkan rasa geli dan jijik. Namun celaka baginya. Sumah hoat meniup sulingnya terus dan ular itu sama sekali tidak menggigitnya, melainkan melingkari tubuhnya dengan kuat. Liang bi merasa betapa tubuh ular itu berdanyut-danyut dingin sekali, licin dan menggelikan, menjijikan, kemudian kepala ular itu bergerak-gerak di depan mukanya, lidahnya keluar dan menjilat-jilat. Liang bi memejamkan mata, membuang muka akan tetapi ia masih merasa betapa lidah ular itu menjilat-jilat mukanya, pipinya, bibirnya, lehernya. Ia bergidik. Ular itu seolah-olah sedang menciumnya penuh nafsu. Ia muak, jijik dan seluruh tubuhnya menjigil. Bunuh aku, iihah, bunuh aku, uhuhuhau, suruh dia pergi akhirnya ia merintih. Akan tetapi sumah hoat tidak menghentikan tiupan sulingnya dan si ular terus menggerayangi muka dan leher Liang bi dengan moncongnya yang menjijikan. Liang bi menggeliat-geliat, hampir tingsan. Kalau dia pingsan atau mati seperti yang ia harapkan, ia akan terbebas. Akan tetapi celaka, dia masih sadar dan harus merasakan penderitaan yang amat menyiksa hatinya. Kalau dia disiksa dengan rasa nyeri, disayat sedikit demi sedikit kulit dagingnya, dia akan menghadapinya dengan tabah. Akan tetapi perasaan jijik ini benar-benar hampir tidak kuat ia menahannya. Suci, menyerahlah terdengar suara cuileng membujuk. Gadis ini berdiri di dekat meja tinggi, menaruh lengan kiri di atas meja, lengan kanan bertolak pinggang, menonton pertunjukan itu dengan hati neri dan iba kepada sucinya. Akan tetapi karena ia maklum bahwa sebelum sucinya menyerah dia takkan pernah merasa aman hatinya, maka ia menguatkan hatinya. Dia pun tidak menjadi benci kepada sumahoat yang menyiksa sucinya seperti itu, karena dia menganggap bahwa sumahoat melakukan itu untuk memujuk sucinya agar suka menerima cintanya, dan si pemuda ini terpaksa melakukan hal ini atas permintaannya, dengan maksud untuk menyelamatkannya. Yah, apa saja yang takkan dilakukan oleh makhluk yang disebut manusia kalau dia sudah tercengkeram oleh nafsu. Sikap yang diperlihatkan cuileng hanyalah sebuah di antara sikap-sikap keji yang banyak dilakukan wanita yang sudah mabok oleh nafsu birahi dan didasari rasa iba diri, diselimuti oleh rasa ingin mendapatkan kawan kalau dirinya sendiri terperosok. Sifat buruk ini sebuah di antara banyak sekali sifat buruk lain yang timbul dari sayang diri dan iba diri, hampir mencengkeram watak semua manusia, merupakan semacam penyakit yang sukar diobati, yaitu sifat yang selalu ingin minta kawan dalam derita. Dari anak-anak pun sudah mulai tampak gejala sifat buruk ini. Seorang anak kecil yang jatuh dan menangis akan berhenti tangisnya, bahkan bisa tertawa kalau kita pura-pura jatuh pula di dekatnya dan mengeluh kesakitan. Menyaksikan penderitaan orang lain yang lebih besar merupakan semacam hiburan bagi seorang yang sedang menderita. Memang amatlah buruk sekali sifat ini, namun tanpa disadarinya, penyakit ini telah diderita oleh banyak sekali manusia di dunia ini.